Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diucapkan kepada para penonton sama ada yang berada di live, di IG, di Facebook dan juga di TikTok dan juga tidak lupa para penonton yang berada di Dewan pada hari ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi meluangkan masa pada tengah hari ini untuk bersama-sama kita mendengar tazkirah dengan tajuknya Keluarga Ku Ladang Pahalaku Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya saya Din Azrai bin Nur Azri merupakan moderator pada hari ini Ustaz Baik tuan-tuan dan puan-puan Din 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 Ok tuan-tuan dan puan-puan Sebelum kita memulakan tazkirah kita pada hari ini Suka saya untuk mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk share Dan jika ada sebarang persoalan boleh ajukan persoalan di ruang komen yang disediakan Jika tuan-tuan dan puan-puan yang di dalam Dewan ini ada sebarang persoalan juga Boleh kita disediakan microphone di bahagian tengah Boleh tanyalah InsyaAllah Ustaz akan menjawab soalan Baik seterusnya Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan dan juga Ustaz Program ini dibawakan oleh Bank Mohamalan Kerjasama dengan KPJ Tawakan Palau Lumpur Jadi kami berbesar hatilah kerana mereka banyak Menolong Ustaz dengan menjemput peceramah-peceramah yang hebat semuanya Baik tuan-tuan dan puan-puan tanpa membuang masa lagi Saya ingin mempersilakan Dato' Ustaz Muhammad Kazim Ilyas Yang akan menyampaikan tazkirah yang bertajuk Keluarga ku ladang pahalaku Silakan Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalam Ala Rasulillah Wa ala alihi wa sahabihi ajma'in Terima kasih kepada saudara din Din apa? Din Azrai Din Azrai Azrai ke Azrai? Ajak-ajak Azrai lah sebutan Ajak-ajak Azrai lah Betul Tapi sebutan yang betulnya ialah Azrai Sebutan dia tu Din Azrai Dulu adik saya pun nama Azrai Nama dia Muhammad Azrai Tapi dia meninggal umur dua tahun Bila dia sebut nama Nama dia Din Azrai tu Teringat pada adik saya tu Anak syurga Dua tahun meninggal Terima kasih kepada Pega-pegawai dari Bank Mu'amalat Terima kasih kepada semua Pega-pegawai daripada Pega-pegawai daripada tuan-tuan dan tuan-tuan Mudah-mudahan dirahmati Diberkati oleh Allah SWT Tak apa hari lagi Kita akan Sama ada Ramadhan meninggalkan kita Atau kita meninggalkan Ramadhan Tadi Dalam saya nak datang ke tempat tuan-tuan Ada orang meninggalkan Ramadhan Sebab dia meninggal dunia Excedent Sia dia Naik motor Baik ada di Belakang badan dia Baik ada dekat Sip motor dia Tak kereta memang Empur belakang ke Dia empur belakang kereta Kedah Mayah dia ada Di tengah-tengah jalan Yang mesti keluarga dia Dalam keadaan Menunggu Mana anak aku Mana adik aku Mana abang Rupanya Allah SWT lebih sayang Benda dia Allah SWT jemput dia Begitulah tuan-tuan Kehidupan kita ni Sebenarnya Kita Menunggu Tambah tuan-tuan ni Duduk di hospital Melihat Kelahiran Dan melihat Kematian berlaku Setiah hari Ada orang yang Dijemput Allah Ada orang yang Dijadikan oleh Allah Untuk lahir Yang ini Menunggu masa Yang ini menunggu masa Untuk dilahirkan Yang ini Menunggu masa untuk Dikembalikan kepada Allah Dan kita pun Menunggu masa Kita semua ini Adalah termasuk Dalam kumpulan Orang yang menunggu Daftar yang menunggu Cuma belum tahu Bila Di mana Saatnya Bagaimana Dan Di manakah Akan Disemadikan Maka bila kita Faham Kita ni adalah Calon menunggu Setiap daripada Kita ada Tarikhnya Mungkin ada Tarikhnya Bersamaan dengan Sama-sama kawan Ada yang Tarikh Kematiannya Bersama dengan Suami isteri Ada kematiannya Tak sama tarikh Tetapi Sama pula Pada Jam dia Sama pada Harinya Macam-macam Tuan-tuan Bentuk kematian Yang pastinya Kita semua adalah Calon menunggu Jadi bila kita Adalah Calon menunggu Nak ke mana Menunggu itu Nak menuju Pada Allah Bakal nak Menuju Kepada Allah Apakah yang Kita akan bawa Sebagai bekalan Untuk Menuju Pada Allah Saya bekalan Daripada Ipoh Tak ada apa Saya bawa Saya bawa Maruku je Kuk-kuk jam Balik kan Tenang Buka puasa Tengah jalan Maruku saya bawa Biskut perlu lutut Saya bawa Sebab saya suka Makan biskut perlu lutut Walaupun saya Makan ram salin Ya Korma Itu saja yang Stand by Tuan-tuan Kuk-kuk jam Ya Sebab saya pun dah Sebab tu Ustaz Din Saya dah menolak Dah tak terima dah Sebarang ceramah Apa benda ni Hari terakhir Untuk ceramah saya Sepanjang Ramadan Tuan-tuan ni Tak mahu dah Malang Raya Kan TV Panggil puas Semua saya tolak Sebab saya tak mahu Lagi terperangkap Di dalam Kesesakan lalu lintas Pengalaman Mengajar Erti kesabaran Oh Susah gila Masa itulah Perlunya Berfikir Baru sekarang Orang ada fikir Bila nak kencing Sekarang Dah ada dah Bek dia tersendiri Saya Ada sedapat dua Hadiah beg Untuk senang kencing Saya tengok Habis Tengkau Ya Allah Seksanya hidup Tuan-tuan Lepas tu saya tolak Baik raya Apa pun Saya tak nak Jalan Sebab siapa Jem Pengalaman kita Yang saya datang Ketempat tuan-tuan Saya bawa Kurma Saya bawa Biskut Pala lutut Saya bawa Meruku Dah Tetapi Nak mengadap Kepada Allah Tak boleh Bawa kurma Nak mengadap Nak menuju Pada Allah Kena ada Bekalan Bekalan itu Kata Allah Takwa Sebaik-baik Bekalan Ialah Takwa Dan ada Satu bulan Dia adalah Tempat untuk Menjadikan kita Bertaqwa Bulan itu Ialah Bulan Ramadhan Tempat itu Namanya Ramadhan Ladang Pahala untuk Akhirat Supaya kita Jadi orang Bertaqwa Sebab itu Menjadi rugi Kepada kita Kalau sebulan Tuhan bagi pada kita Untuk jadi orang baik Kita tetap Tak jadi baik Kita memilih Untuk tetap Tak mahu jadi baik Sebulan Allah taklah bagi lapar Supaya mengurangkan Naksu mengumpat Tapi tetap Kita mengumpat Bukan kita Mengumpat pun Kita mencari Tempat untuk Mengumpat Nak tengok pula Apa kes dia Hari tu kata 18 tak jadi Nampak Nampak Kan Sama je Sama je Lantak rasakan Nampak tu Yang kau sibuk Pasal Kita hari ni Cari dosa Ke cari pahala Dengan menyebut Hal orang Hal Mira Tungges Apa kena-mengena Kita dengan Ramadhan kita Bertambah Kepala kita Dengan kita Ambil tau Hei-hei dia orang Dengan Prank up Kita punya Maki lah Rupanya Prank up Lalu melayunya Prank up Prank up Bergaduh Bertumbuk Kasih pasu Berhibur-hibur Tengok Komen Padahal berlaku Nampak Patutnya puasa Tak payah Tak payah ambil tau Nak ambil tau lah Nikita nak ambil tau Aku pakai baju kaya Ya Allah Jangan menjelek Apa lagu Indahnya Hari raya Lantak dia Sedap pulak Saya dengar lagu tu Malang Saya dengar lagu tu Sedap pulak Masa dia Dia buat duit Dengan Tak ada satu lagi Paradi punya lagu Didi pun Sedap pulak Paradi Jadi kalau Kasa Tak boleh Tak tahan Jangan tengok Sebab aku Nak cari Pahna Dua Tuan-tuan Yang saya minta Sama-sama kita Fikirkan Ramadhan ni Bila kita Berada dalam Bulan Ramadhan ni Dia dah nak pergi dah Sikit lagi dah Sepatutnya Makin dekat nak pergi Meninggalkan kita Ramadhan Sepatut makin sedih Sebulan Dia duduk dengan kita Sebagai tetamu Sebulan Dia duduk dengan kita Dia banyak bagi kebaikan Sedekah dekat orang Dapat pahala berganda Semayang sunat Dapat pahala wajib Pahala wajib Dapat 70 kali Semayang malam Allah ampunkan dosa Puasa elok-elok Akan dihapuskan dosa Yang tetamu ni Akan pergi lagi Dua-tiga hari Sepatutnya bersedih Tapi sekarang Seronok pula Seronok Daripada dulu Tuan-tuan Kita diajar Berseronok Untuk meninggalkan Ramadhan Jarang kita diajar Untuk Allah Bersedih Bersedih Sebab Ramadhan Dah nak berakhir Pintu syurga Sekarang dibuka Pintu neraka Ditutup Tak lama lagi Pintu neraka Dibuka Setan-setan Akan kembali-balik Bergentayangan Menganggu kita Bulan Ramadhan Bulan yang penuh Dengan keberkataan Malaikat Dua-dua pada kita Dah habis Ramadhan Akan berlalu Seronok pula Tuan-tuan Ini yang kita Kena upah Jangan kita Menjadikan bahawa Seronoknya Meninggalkan Ramadhan Gembira Dengan hari raya Pada hari raya tu Sehari je Sehari sahaja Raya kedua Dah boleh puasa Raya ketiga Lagi boleh Tapi kita hari ni Tak punya Puasa-puasa Sunat Selepas Hari raya pertama Raya kedua 3, 4, 5, 6, 7 Sampai raya 30 Sampai masuk Bulan Zulqaidah Open house Bayangkan tu Makan Open house Open house Open house Lalah Tak boleh kodok Tak sempat Bila sampai Bulan Syabat Dah nak masuk Bulan Ramadhan Tahun depan Banyak lagi hari Tak kodok Agak-agak Akak macam mana Bertepuk tangan Ya Allah Tak kodok lagi Nak datang Ramadhan Lagi 10 hari Tak kodok 12 hari Kompong tak cukup Yang setahun Tuahan bagi Untuk kodok Kenapa kau tak kodok Sebab dia beraya Saya tuan Jadi Kalau boleh Ada 2 hari 2 malam lagi Yang berbaki ni tuan Kita buat Betul-betul Pecutan terakhir Mungkin Ini Ramadhan terakhir Mungkin ini Pecutan terakhir Kita minta Ampun betul-betul Obat betul-betul Biar Allah Terima kita Sebagai hambanya Cuba tuan-tuan tengok Saya berdua Dengan Ustaz Din ni Atas pentah Okay Dua atas pentah Pakai samping Saya pakai baju Masih pacar Akak kita pakai baju Stup Nurse Adam Nurse Adam Nuhak baju Belang-belang-belang Saya dengan KBJ ni Rumah nombor 2 Rumah nombor 1 Rumah saya Rumah nombor 2 KBJ Isteri Ustaz Ada kat KBJ kan Selalu masuk KBJ Sebab tu Saya tahu Baju biru Baju belang-belang Rumah saya tahu KBJ Ipoh tu Macam saya punya Rumah nombor 2 Tak jumpa Ada rumah Cari KBJ Ada kat KBJ Punya akrabnya Saya dengan KBJ ni Tuan-tuan Masya Allah Baik Kita duduk disini Cuba tengok Ada Yang Segar Ada yang Baju Segar Ada yang Duit banyak Ada yang Harta banyak Macam-macam Tuan-tuan Manusia Dinilai Dengan apa Dia bukan Sama macam Binatang Binatang Nak tengok Penilaian binatang Dia tengok Pada perat Lembu korban Yang ni kecil Yang ni besar Yang besar Harga dia RM12,000 Yang kecil RM5,000 Biasanya Besar dan kecil Begitu juga Dengan burung Burung ni Harga dia mahal Sebab suara Dia sedap Burung ni Muka sikit Sebab suara Tak sedap Binatang Dia dinilai Pada corak Warna Aru warna Yang ni Mas Bila tutup lampu Mas tadi berjalan Dalam ekrim Yang ni lagi mahal Sebab mas Dia punya sisik Dia mas Manusia Dia bukan Dinilai Dengan itu Kalaulah Manusia Dinilai Dengan berat badan Oh jenuh Jenuh Tuan-tuan Laku Aje timbang Kalaulah Manusia Dinilai Dengan suara Dia tu Paling bagus Suara Kita ni kalah Kita kalah Dengan penyanyi Nombor 1 Hari mulia Kalah Dia nombor 1 Kita nombor berapa Kalah lah Kita dinilai Dengan rupa Saya ni Joh dengan Din Joh beza Menang dia Tuan-tuan Ratu catik Menang lagi Tapi Allah Ta'ala Tak menilai Daripada situ Allah Ta'ala Tak tengok pun Daripada situ Allah Ta'ala Tengok Daripada Takwa Inna akramakum Aindallahi Atqakum Takwa tu Yang Allah tengok Dan sekarang Bulan Ramadhan Dah nak berakhir Bulan yang nak Melahirkan Takwa Kalau kita Tak jadikan diri kita Bertakwa Kita adalah orang yang Paling rugi sekali Sebab Takwa tu Allah nak tengok Bukan rupa Bukan kaya Bukan pangkat Bukan kuasa Bukan apa Takwa yang Tuhan Nak nilai Dan sekarang Bulan tu tinggal Berapa hari lagi Besok Lusa lagi dah Nak tinggal Tu pokok raya Hari satu Buatnya tu balik Kuang tu Raya hari Jumaat Menung kita Jadi tuan-tuan Yang saya hormati Bulan lagi sekali Satu malam Atau dua malam Yang berbaki Untuk Allah Ampunkan dosa kita Naikkan darjat kita Wallahu'ala Terima kasih Ustaz Para penonton Yang dikasihi Allah SWT Jika ada Sebarang pertanyaan Atau soalan Mungkin Kita disediakan Microphone di tengah Boleh Nak tanya ke Baik Takde sebarang soalan Baik Ustaz Tadi ada Rakan saya bertanya Dia minta kepada saya Jika ada kesempatan Minta kepada Ustaz Minta saya sampaikan Soalannya Beliau ni Membesar Tanpa ibu dah ayah Anak yang terbihan tu lah Jadi soalannya Bagaimana cara Untuk beliau Membantu Atau menyampaikan Orang kata tu Macam pahala lah Ustaz Untuk membantu ayah Mereka berdua Dia ada beradik Ustaz Baik Terima kasih Pada kawan Dini yang tanya Mungkin Dan Baik Tuan-tuan yang Saya memuliarkan Dalam bulan Ramadhan ni Banyak kenangan Akan datang Bulan Ramadhan Nak masuk raya ni Dia akan datang Kenangan Kenangan dengan Keluarga Kenangan Waktu sekolah Kenangan Waktu kecil Kenangan dengan arwah Macam-macam Bentuk Kenangan akan Sampai Sebab tu Lagu-lagu raya Yang lama-lama itu Akan disimpan Dalam memori Sebab dia Lebih kepada Kenangan kita Lagu-lagu Lama akan sampai Tuan-tuan Buatlah lagu raya Hak baru Orang tak mahu Orang nak Di hari raya Terkenang Dalu Kepada Sidiya Wah lagu-lagu lama Balik kampung Tetap Kanak lagu Cinta Okey Tambah lagu Dan-dan-dum Boi mercul Amat jaiz Punya lagu Orang suka Selamat Hari raya Anwar Elina tu Okey Dua-dua wajib Jangan lupakan Peninggalan nenek Zaman-berzaman Dia pun dah tua Tapi lagu tu Tetap dipilih Tambah lagu Eh amir Indahnya sungguh Di hari raya Ramainya orang Bersukaria Wuzono Macam akak-akak ni Bayar-bayar akak ni Umur 40 50 Lagu yang Yang menjadi Ingatan Bila datang Kenangan tu duduk Lagu Lagu mamat Lagu mamat Lagu mamat Okey Ada dua-tiga lagu mamat Yang jadi ingatan Di Kalau ku kesel Dalam 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 Berdatang Menjelma Lagi Terbayang Saat-saat Yang Manis Ketika Bersama Dahulu Tak Tertahan Menanggu Rindu Di saat Kau Berjauhan Dariku Wajahmu Selalu Datang Menjelma Membuat Tegunya Cintaku Oh Sayangku Ulurkan Tangan Tanganmu Bersama Kita Bergandingan Berdua Menuju Arah Bahagia InsyaAllah Saya Benda buat album Maki Ari Bila datang Hari Raya Benda yang paling Kita ingat Mak Bapak Kita Saya Mak Bapak Tak ada dah Bapak saya Tak ada Tahun 73 Jadi Ustaz umur Berapa Bayangkan lah Kalau Bapak saya Meninggal Tahun 73 Maksudnya Dah 50 tahun Saya umur Berapa Tua dah Ustaz Saya dah Masuk Skin Pencin Ini kontrak Baru ni Tua Subhanallah Mak saya Meninggal 2011 Bulan April 2011 Bapak saya Bulan 6 1973 Aksiden Jadi Kalau nak Cerita Tentang Hari Raya Tanpa Bapak Saya Memang Tak ada Bapak Bapak Saya Meninggal Umur saya 8 bulan Saya lahir Tahun 72 Dia Meninggal Tahun 73 Kalau Setakat Nak cerita Hari Raya Tak ada Bapak Saya Tak ada Bapak Pernyata Jadi Anak yatim Susah Miskin Bapa Kedana Hidup Dengan Mak Sebab itu Bila datang Hari Raya Banyak Kenangan Yang sampai Pada Saya Kadang-kadang Dia Marih Satu Ingatan Yang Menyedihkan Hari Raya Pagi Kawan-kawan Datang Saya Ini Tak dipanggil Kazim Di kampung Saya Orang Panggil Saya Ikram Ikram Bukan Ikram Dinsley Itu sahabat Saya Dekat Ngomong Saya Ikram Orang Panggil Saya Ikram Yang Apat Dengan Saya Panggil Saya Dek Yan Dek Yan Adik Yan Dekat Jadi Dek Yan Mak Saya Panggil Saya Zim Itu Masa Sekolah Zim Allah Lemak Zim Baik Jadi Datang Budak-budak Ram Raya Jom Bayar Bayar Pakai baju Melayu Masa tu Dah Januai Tiga Turun Tangga Ikut Gang Beraya Umar Jalan Sana Jalan Sini Jalan Sana Jalan Sini Bila Saya Sampai Satu rumah Rumah Dia tu Ada Beranda Ada Serambi Saya Tengok Keluarga Satu rumah Dekat Serambi Sonok Sonok Kemudian Dia tengok Saya Datang Datang Anak Perempuan Dia kata Datang Datang Nak Kutik Tung Ini Datang Nak Kutik Tung Saya Bila Dia sebut Datang Nak Kutik Duit Saya Berhenti Kaki Saya Berhenti Kaki Saya Lari Ke belakang Patah Balik Koma Sebab Saya Malu Dikatakan Pergi Beraya Rumah Orang Sebab Nak Kolek Duit Balik Koma Saya Cari Mak Saya Dapat Mak Saya Tengah Buat Balang Kuih Masuk Kuih Labu Semua Saya Peruk Belakang Mak Saya Mak Saya Kata Nak Pergi Beraya Kenapa Tak Pergi Tak Tak Apalah Mak Orang Aku Cakap Saya Pergi Rumah Sebab Nak Pergi Tung Malu Mak Cakap Dia Minta Duit Mak Saya Saya Berhenti Masuk Kuih Dalam Balang Dia Paling Bila Saya Dan Di Peluk Tak Apa Kita Raya Dua Sejak Daripada Itu Tuan Tuan Sampailah Saya Tekatan Lima Saya Tak Pergi Beraya Umar Orang Sebab Saya Takut Saya Dicop Sebagai Datang Beraya Sebab Nak Minta Minta Duit Perkataan Itu Kecil Tapi Dia Simpan Dalam Hati Saya Sampai Saya Tekatan Lima Asyik Beraya Saya Takkan Pergi Mana Saya Layan Orang Jamu Air Buat Kuih Sebab Itu Saya Pandai Buat Kuih Baka Saya Pandai Buat Kuih Semperik Saya Pandai Buat Dodo Dan Sebagainya Sebab Mak Saya Ajar Baiknya Sebab Orang Tersebut Datang Wah Kuih Sebab Nak Kuih Tetung Sebab Itu Tuan Sampai Sekarang Pengalaman Itu Ada Dalam Jira Tiap Tiap Kali Hari Raya Benda Ini Akan Ingat Bagaimana Kita Nak Dapatkan Pahala Supaya Sampai Pada Mak Kita Saya Dengan Bapak Saya Tak Beli Campli Kak Cak Gajah Berlari Tak Beli Campli Kak Cak Tembikai Sebab Dia Mati Awal Bagaimana Saya Nak Dapat Pahala Nombor Satu Saya Buka Sekolah Saya Buka Sekolah Yang mana Orang tua Yang Tak Ada Anak Mana Orang tua Yang Dibuang Anak Mana Orang tua Yang Tak Kawin Mana Orang tua Yang Miskin Yang Sebatang Kara Main Duduk Saya Belen Ada Lebih Kurang 270 Yang Kaki Tak Ada Setakat Ni Yang Tak Ada Yang Bela Yang Kepala Tak Ada Kaki Belah Tangan Tak Dok Pun Saya Belah Kansel Baru Dua Tiga Hari Lepas Kansel Tahap Peninggal Bulan Lepas Saya Lima Orang Kansel Hari Baru Kansel Perempuan Belum Kawin Kansel Jadi Tuan Saya Bela Orang Saya Niat Satu Pahala Kalau Aku Ada Pahala Untuk Dia Orang Aku Hadiahkan Pada Mak Aku Hadiahkan Pada Arwah Bapak Satu Nombor Dua Mak Saya Masih Ada Lagi Kawan Kawan Dia Yang Masih Hidup Mak Saya Kami Orang Batu Kurang Tahun 81 Saya Masuk Felda Felda Gunung Besaw Di Sukai Jadi Saya Membesar Di Felda Gunung Besaw Saya Duduk Sana Mak Saya Mengajar Al-Quran Mengajar Ugama Jadi Rebar Walaupun Tak Ada License Saya Naik Motor Mengajar Umar Bantu Mengajar Kat Dewan Mengajar Kat Surah Saya Rebar Jadi Saya Kenal Ini Kawan Mak Saya Ini Kawan Mak Saya Bila Mak Saya Meninggal Saya Tak Putus Lagi Hubungan Dengan Kawan Kawan Mak Saya Saya Tak Putus Lagi Sampai Minggu Lepas Saya Datang Bawa Rombongan Sekolah Saya Satu Pas Tiga Van Datang Saya Nak Kenalkan Pada Isteri Saya Kenalkan Pada Anak-anak Saya Ini Nama Dia Nah Sarip Depan Umur Ayah Ini Nah Sarip Makcik Nah Sarip Yang Kak Jam Kak Jam Pandai Mengurut Tukang Jait Baju Opah Dia yang Jait Kak Jam Suara Sedap Walaupun Orang Banjar Suara Sedap Yang Kak Harison Kak Harison Tokir Gas Tapi Dia bukan Mira Tokir Gas Dia Petronas Kak Harison Pula Dia Tukar Menyanyi Lagu Nasib Lagu Dia sedap Masa Itu Rancangan Memandang Ketimur Saya Cerita Satu-satu Dasar Pandang Ketimur Lagu Nasib Kerajaan Mengorap Langkah Segera Memandang Ketimur Membangun Negara Saya Ingat lagi Menong Kak Harison Pas Apa Sebab Nabi Kata Kalau Kita Mok Kita Bapak Kita Masih Ada Kawan Dia Masih Ada Mak Sedara Kita Pak Sedara Kita Yang Masih hidup Kita Berbuat Baik Kepada Pak Sedara Kita Mak Sedara Kita Yang Masih hidup Pahalanya Macam Buat Baik Dengan Mak Kandung Kita Sendiri Mak Kita Dah Minggal Tapi Ada Kakak Dia Nama Dia Mak Lung Ziarah Mak Lung Tapi Kita Tak Biasa Macam 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 Apa Engkau Pergi Balik Je lah Betul Dah Free Sebab Pula Pergi Balik Kita Masih Ada Lagi Pak Long Ayah Kita Punya Abang Pergi Sihara Tapi Kita Tak Ngang Dengan Sepupu Kita Lantak Sepupu Engkau Itu Pak Long Abang Kandung Ayah Engkau Berbaik Dengan Dia Pahalanya Macam Berbaik Dengan Ayah Awak Sendiri Oh Gitu Dia Anak Tunggal Jadi Abang Tak Ada Kak Tuan Tak Lagi Itu Kawan Dia Ada Kawan Dia Yang Masih Hidup Dia Tak Ada Kawan Ustaz Takkan Tak Ada Kawan Di Ziarah Sebab Itu Tuan Tuan Waktu Kita Masih Hidup Perkenalkan Kepada Anak Kita Kawan Kawan Kita Ini Pegawai Mak Yang Ini Pegawai Ini Yang Ini Kawan Mak Yang Kalau Kita Orang Masa Benda Benda Dulu Umur 20 30 Mereka Tak Puasa Kitalah Dread Through Orang Cerita Bada Anak Anak Supaya Anak Anak Tahu Bahawa Kita Ada Kawan Dan Bila Kita Mati Kita Sambung Hubungan Dan Yang Ketiga Bagaimana Cara Nak Menyambung Tadi Supaya Pakalanya Sampai Kepada Mak Bapak Terpulang Lah Pada Tuan Tuan Duduk Dalam Majlis Ilmu Tuan Tuan Kita Termasuk Anak Yang Soleh Doa Daripada Anak Yang Soleh Sampai Pada Mak Bapak Jadi Duduk Dalam Majlis Ilmu Niat Dalam Hati Kalau Ada Pahala Aku Datang Belajar Aku Hadiahkan Pahala Pahala Pada Ibu Dan Ayah Ataupun Mak Masih Hidup Aku Hadiahkan Pahalanya Pada Mak Niat Sebab Itu Saya Seronok Kalau Tuan Tuan Datang Belajar Walaupun Duduk Sekejap Duduk Sekejap Duduk Ya Allah Kalau Ada Pahala Disdekah Lepada Mak Aku Ya Allah Sampai Pahala Ini Tidak Tahu Ada Pengajian Bank Mu'amalat Buat Program Anjuran Bersama Lalu Dia Tengok Tak Ada Kurma Jari Kurma Tak Ada Gudis Ke Ada Gudis Aku Masuk Masuk Di sini Ada Taman Syurga Kalau Kau Tak Nak Pahala Untuk Kau Niatkan Pahala Untuk Arwah Mak Kau Arwah Bapak Kau Berpuluh Kali Kali Ganda Daripada Majlis Majlis Ilmu Biasa Jadi Tuan Tuan Apa Yang Kita Buat Ingat Pada Mak Kita Ingat Pada Ayah Kita Kita Masuk Tabung Masjid Ingat Pada Mak Bapak Kita Ada Serkah Pala Pada Mak Bapak Apa Apapun Untuk Mak Bapak Kita Mudah Mudah Bila Kita Mati Nanti Anak Kita Pula Akan Sambung Untuk Diri Kita Pula Terima kasih Ustaz Soalan Setuju Ustaz Daripada Saudara Hairun Arif Shah Assalamualaikum Ustaz Apakah Hukum Membeli Mainan Anak Yang Terdapat Gambar Kinzir Dan Anjing Boleh Simpan Di rumah Baik Tuan Yang Saya Hormati Sekarang Patung Berkaitan Permainan Anak Anak Dalam Telebesen Dan Sebagainya Banyak Cerita Tentang Babi Okay Babi Ini Kak Lehar Dia Tak boleh Sebut Lembut Babi Dia Tak Nampak Kemural Lazahat Dia Dia Kena Sebut Babi Saya Ini Ada Dua Cucu Satu Cucu Dua Tahun Tujuh Bulan Satu Lagi Cucu Enam Bulan Sejak Ada Cucu Allah Tiap Tiap Hari Tengok Katun Tak Tengok Lah Drama Suamiku Isteriku Tak Tengok Suamiku Suamimu Tak Tengok Kita Tengok Petang Tengok Drama Pukul Tujuh Jadi Kita Suamiku Sotong Jadi Sotong Lagi Kita Suamimu Suamiku Dapat Kita Bila Dapat Marah Tak Tengok Tengok TV Cucu 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 Tengok Di End Frame Dengan Lagu Lagu Budak Budak Semua Saya Hapai Sengok Baby Syak Keduk 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 Semua Hapai Hapai BNG Bingo Saya Hapai Dia Tak Boleh Tengok Dua Quran Satu Cerita Upin Ipin Satu Nana Lupa Farhana Lupa Ketuk Ketik Opa Oma Boleh Ingat Cicak Cicak Di Dinding Diam Diam Merayap Datang Seekor Nyamuk Hap Lalu Ditangkap Semua Lagu Lagu Labar Labar Banyak Telaga Semua Antara Benda Yang paling Saya Tengok Paling Banyak Dinormalize Dalam Lagu Lagu Budak Budak Lagi Orang Putih Dimasukkan Binatang Yang Pink Ini Jadikan Sebagai Binatang Kesayangan Saya Takut Nanti Budak Budak Kita Kata Eh Itu Babi Itu Dah Jadi Macam Binatang Kesayangan Old McDonald Have A I I I O Nampak Lelah Itu Dia kata Di ladang McDonald Tadi Have A Pig Coink 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 Jadi Saya Takut Satu hari Nanti Sebab Saya Saya Ada Ceramah 33 Tahun Tua orang Ustaz Din 20 26 26 Dia Ada Alam Ruh Lagi Saya Dah Ceramah Apa Yang Saya Tak Jumpa Tentang Babi Saya Jumpa Ada Perempuan Yang Mengandung Dan Mengidam Babi Datang Suami Dia Minta Ubatkan Dia Kata Tak Makan Babi Pun Tak Lalu Depan Kedai Dantung Dia Tengok Saya Kata Bih Menteri Kak Kan Dia Gantung Roaster Tengok Tengok Raster Dia Kata Tak Makan Pun Tak Pak Lalu Dan Tengok Saja Pun Kau Jangan Duk Ikut Sangat Awal Nak Susitan Memang Dia Kata Ustaz Tak Rasa Kami Perempuan Mengandung Kami Ada Mengidam Ustaz Tak Rasa Saya Kata Memang Saya Tak Rasa Tapi Kak Janganlah Main Suka Suka Benda Itu Tak Boleh Kak Itu Nama Dia Naksu Lawan Naksu Kak Memang Orang Ngidam Dia Teringin Macam-macam Benda Halai Dia Tak Suka Abang Boleh Duduk Jo Suami Duduk Sebelah Boleh Duduk Jo Abang Halai Suami Dia Tak Suka Sebab Harap Dia Suka Sedap Pula Babi Ini Orang Tua-tua Pula Pesan Kalau Tak Makan Nanti Anak Meleleh Helio Meleleh Helio Mak Dia Bapak Tak Kasih Katanya Meleleh Kata dia Yalah Kalau haram Nak bagi Kasih Apa Makcik Lawan Hawa Napsa Yang kedua Yang saya Jumpa Satu Anak Perempuan Anak Gadis Kejar Kejar Berkarir Berkerjaya Raga Segar Dia kata Dia ada Masalah Masalah Dia apa Ketagihan Babi Dia satu Ofis Dengan Non-Muslim So Bila nak makan Tengah hari Makan Jalan Tunggu Satu Jalan Macam kita Duduk di KL Jalan Ikut kawan Masuk kedai Tak islam Mula-mula Dia ambil minuman Minuman Saja Tak apa Dia ambil Sandwich Saja Satu hari Kawan dia kata Eh makan lah Sedap Sedap Tak boleh Haram Kalau Tiap-tiap hari Aja Haram Jadi Hailam First time Dia makan Dia rasa sedap Lepas tu Dia mula Makan Tahap Ketagih Dia makan Mendatang tu Sampai Dia beli Dan simpan Lampian Jadi Kalau Tengah malam Lapor Potong-potong Potong-potong Masuk kicap Buat nasi Goreng Dia kata Ustaz Dia tak boleh Buang dah Ketagihan Tulung lah Ustaz Bagaimana cara-cara Nak berhenti Daripada Ketagihan Kebabian Ustaz Baik Jadi tuan-tuan Sekarang ni Patung permainan Budak-budak kita Yang pertama sekali Ni nama dia patung Contoh lah patung Katalah Gapil Contoh Dia kalau dijadikan Sebagai alat permainan Anak kecil kita Tak apa Dia dukung Patung tu Ya Tak apa Sebab dia jadi permainan Dia ambil patung Mr. Bean tu Yang guna berang tu Dia main Jadi dia main Itu perpatung Untuk permainan dia Harus Pada Anak-anak kecil Tapi kalau anak gadis 15 tahun Tak mahu dah Patung tu Lagi besar Bada dia Eh ni Bantai peluk Ustaz Bantai peluk Ada jenis panjang Bi beli kat My Day Bukannya patung Beli batai peluk Dah biasa Ustaz Saya tak peluk dah Saya letak kat atas Kepala katir saya Ustaz Itu bukan lagi permainan Dia adalah jenis patung Patungan Okey Maka tak mahu Yang kedua Gambar Gambar Misalnya Di Langsir kita Ada gambar Okey Zaman Rasulullah dulu Isteri Rasulullah Bubur Langsir Ada gambar binatang Lalu Rasulullah kata Ganggu semayang Aku tak khusyong Bila dia tengok Bila dia tengok binatang ni Maka Siti Aisyah pun Potong gambar tu Tak menjadi Makhluk yang sempurna Kepala belah lain Kaki belah lain Badan belah lain Maka Kalau gambar patung tadi Gambar Gambar Dia bukannya 3D Dia bukan 4D Macam kita ni Dia hanya Sekeping gambar sahaja Itu khilaf Kepada ulama Pertama Kalau gambar tu Lengkap Komplik Daripada rambut Kepala sampai ke kaki Ada yang mengatakan Tak boleh Sebab Menggambarkan Musawir Ada yang mengatakan Bahawa boleh Jika gambar tu Hanya sekeping Dia bukan berbentuk Dia bukan berbayang Ada yang mengatakan Bahawa Kalau tak lengkap Hanya kepala sahaja Harus Hukum dia Ada yang mengatakan Bahawa Langsung tak boleh Jadi tuan-tuan Yang saya hormati Kita mengambil Jalan ikhtiyat Jalan selamat Yang pertama Kita ambil Jalan ikhtiyat Tidak ada Pemujaan Pada gambar tadi Yang kedua Tidak ada Kelengkapan Satu bentuk badan Yang sempurna Di dalam Gambar yang digantung Tadi Yang ketiga Pastikan gambar tadi Menutup Aurat kita Kalau gambar yang tak Tutup aurat Simpan Dan yang Keserusnya Gambar tadi Bukan satu bentuk Yang dihormati Yang disemak Yang dikalungkan Dishormati Dan sebagainya Dan Ada ulamak Yang lebih Lagi berhati-hati Langsung Dia tak gantung Gambar Jadi kalau Gambar yang halal Gambar kita Keluarga pun Pun ada macam-macam Cadangan Ada macam-macam Pendapat ulamak Apatah lagi Gambar yang melibatkan Anjing dan Babi Boleh faham Ustaz D Kiahnya gitu Kalau gambar kita pun Ulamak-ulamak Berbahas pendapat Apatah lagi Kalau melibatkan Dua binatang yang Najis ini Supaya tak menjadikan Biasa pada Budak-budak Islam tidaklah Membenci kepada Anjing Islam tak benci Dia tak suruh Kita ni Benci pada Anjing Anjing pun ada Peda Tetapi Dia termasuk Dalam kategori Najis Mughalazah Saja-saja Nak pegang Ada hukum dia Saja-saja Nak belah Ada hukum dia Kalau nak belah Ada hukum dia Islam tak larang Kita bagi makan Pada anjing Silakan Tak salah Tuan-tuan Jumpa anjing Tengah jalan Panggil dia Panggil dia Poppy Lassy Tengah masalah Bagus Mulia Ada orang Melayu Kita belah anjing Dia buat pusat Ternakan anjing Yang terbiar Ada Kita tengok Dalam YouTube Grab Rider Food rider Bagi makan Bagi makan Pada anjing Tak apa Tengah masalah Kita tengok dalam Hari ini punya report Makcik yang jual Nasi lemak Yang jual nasi Semua ni Tiap-tiap hari Bagi makan anjing Dia datang ke gerai dia Islam tak suruh Kita pukul anjing Jadi tuan-tuan Yang dilarang Ialah Menjadikan kita Belah dia Menjadikan kita ni Boleh senyum dia Pegang dia Sampai buat kempen Pula pegang anjing Ini yang tak mahu Dia najis Boleh tak tuan-tuan buat kempen Bukan taik Apa mana najis Taik Babi tu apa Najis Manusia punya taik Najis Mutawasita Najis sederhana Najis yang paling ringan Budak-budak lelaki-lelaki Yang belum menyusu Yang belum makan Minum apa-apa Melayakan susu ibu dia Najis Budak kecil Najis pertengahan Taik manusia Itu najis Mutawasita Najis yang paling berat Najis Muralasut Paling berat Kalau tuan-tuan Pegang anjing tu Najis paling berat Tuan-tuan buat kempen pula Mari Peganglah anjing Mari Baik buat pegang Taik Perak ramai-ramai kat depan tu Marilah pegang Kenapa yang kita pegang Taik manusia Iiii geli Kenapa yang pegang anjing Tak geli Sebab dah dinormalize-kan Benda itu Sepatutnya Iiii Pegang anjing Babi ni Kena samak Kena samak Pegang taik Mana dia kena samak Mak kita Berak Sakit perut Dia Apa nama Lumpuh Stroke Ada tuan-tuan samak Tangan tu Tak Cuba anjing Merak Nampak tuan-tuan Taik dia kena baju kita Kena samak Jadi tuan-tuan tu Kena lihat Hukum tu Jadi jangan anggap Biasa benda itu Tetapi bila tuan-tuan Dah membiasakan Benda itu Kita bimbang Satu hari nanti Orang dah boleh Belah Dalam rumah Dan menjadi Kebanggaan Jadi kebanggaan Sekarang dah bujuk dah Ada orang yang belajar Cuma-cuma Rindik-rendik Bulu lebat tu Sayang Bila kita tanya dia Kenapa bila Aku salah dia Dia tak salah Dia binatang ciptaan Tuhan Memang Tapi dia bukan binatang Peliharaan Daripada kau boleh Babi dengan ajar tu Bila kau boleh Keluar anak yatim Bila anak yatim Lagi baik dah Wallah mu'ala Terima kasih Ustaz Mungkin kita boleh Teruskan dengan Soalan daripada Para penonton Soalan Silakan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Ustaz saya ingat Tanya lah Bukankah Kita Tidak terus berpuasa Eh sorry Tunggu kita tidak puasa Ketika kita nak Ketika kita nak Menjalani Menjalani perjalanan Yang lebih daripada Dua mahal lah Maksudnya daripada Sumpu Tapi kita nak balik ke Kampung Alamannya kita Tapi kita Tidak berpuasa Teruskan daripada Sumpu Lepas Sumpu Kesan tu Ustaz Soalan pertama Soalan kedua Bila waktu yang sesuai Untuk bayar Sakat Terima kasih Baik Terima kasih Untuk maklumat tuan-tuan Saya pun musafir Tapi tak ada air Tak meja Baik Ada beberapa orang Yang diharuskan Berbuka Okey Pertama orang sakit Yang kedua Musafir Yang pertama Sakit Orang sakit Di hospital Tuan-tuan ni Memang dia tahu dah Dia sakit Tak payahlah Dia pusat Dah sakit dah Masuk waya Kut hidung Masuk kut sini Kut sini Kak Esok puasa ni Zalim betul Yang tu bagi makalah Memang dah tahu Dia takkan boleh Puasa Biarlah dia makan Bukan berdosa pun Dosa kau tak puasa Hei Dia sakit Yang berdosa Tak semayang Sebab Semayang ni Sakit pun Kena semayang Puasa bukan Kenapa kau tak semayang Kau buta Tak apa Kau sakit Yelah Sakit pun kena semayang Kalau aku sihat Tak payah cakap Memang aku semayang Aku sakit Tuhan pun paham Aku sakit Dia enggak Tuhan tu Pak selagi dia Walaupun kau sakit Selagi manakah Ada akal Wajib kau semayang Ustaz Saya ni duduk dalam Waktu bakar Ustaz Bending wak Waktu bakar Mandi tak boleh Debu dayang Tak boleh Macam mana sana semayang Semayang mahal Mati waktu Tak payah uduk Tak payah nak air Tak payah Doktor maha Tak payah-tayam Nak payah pun Kau terbakar Satu badan Kau terbakar Satu badan Kau kan kerja Petronas Sisi minyak Tuan kau Masak Badan dia Boleh petik Daging dia Cecah air asap Nak kena air Macam mana Ya Allah Itu dah Kawai saya Tuna macam itu Bakar habis ni Saya pergi Ziarah ni Bakar kaki ni Ambil tulang ni Ganti pulak Sekse menengkar ni Sakit Sakit tak Duduk Nurse racing Sakit tak Aku pikirkan Nurse tu Pempuan Kalau nanti lelaki Kusik Baiklah Pempuan Tapi kalau ni Semayang Kena Walaupun Dia sakit Itu biasa Yang kedua Dia sihat Dia tak duduk Dewat Tapi dia Gastric Jadi dia Kenalah ustaz Sekejap Pagi tu Bangun sahur Makan sahur Sekejap Niak puasa Cuba tengok Kau lapan Tahan nak Pukul 9 Eh ok Eh pukul 10 Ok Kalau gitu Teruskan berpuasa Dia bukannya sakit Yang pemenang Dua takat Dia duduk Menuh Dia sihat Cuma Dia tak boleh Belapak Dia cuba Dah dulu Sedaya upaya Dia Untuk Berpuasa Kalau dah tak boleh Buka saja Yang kedua Musafir Adakah semua Musafir itu Diharuskan Tidak berpuasa Bila sebut Musafir Faham secara Umum Saya boleh buka Saya boleh buka Maruku dah ada Kerumah dah ada Biskut Pola lutut Air panas Tak ada Restoran Haslam Dekat Tapi saya Musafir Saya duduk Dalam kereta Saya tak bawa Kereta Saya tidur Di belakang Saya duduk Saya bukan Menjalan kaki Saya bukan Kena panas Terik Maka Saya berpuasa Lagi Afdal Daripada saya Ber Berbuka Dua Musafir Dia duduk Dalam kereta Duduk dalam Bat Hello Tiba-tiba Jam Kemalangan Susah Kereta Rosak Bat Rosak Lapar pulak Tengah-tengah Panas Pergilah Buka Ustaz Dia tak bawa Meruku macam Ustaz Dia tak bawa Air benera Ustaz Sebab dia memang Dah set nak puasa Suruh dia buka Bonek kereta Buka tangki Nangar InsyaAllah Kifiyy Dekat je Yang ketiga Yang ketiga Seorang je tak puasa Yang lain puasa Contohnya apa Pilot Contohnya Drivebar kereta api Dia kalau dia posang Salah lagi dia jadi Hypo Dia ada genci mana Tengah-tengah Bawa kereta api tu Hypo Tak berhenti Di air station Lepas Siang Dia pilot Kepi terbang Buatnya dia tu Tak makan ubat Dia pula Ada penyakit jantung Pula Ustaz Pilot mana ada Sikit jantung Nampak benar Kamu nipu Saya naik flight Daripada Kerumpuk Pergi ke Mesir Landing dekat Bangkok Saya kata Kenapa Turun sini Duduk Dalam Flight tu Dah setengah jam Tak bergerak Baru buat pengumuman Dia minta Semua turun Masuk hotel Kenapa pula Rupanya Pilot kena serangan jantung Dapat naik bar Masuk hotel pulak Besok pulak Penerbangan Saya tanya Pada pegawai Thailand Saya tanya Bila nak terbang pulak Tunggu Pilot lain datang Sudah Bila datang Tak tahu Saya ada air Dekat Mesir Macam mana Kawan Sepuluh Aku nak saman Nak saman Apa benda sakit Nasib baik Dia transit Sekejap Di situ Dia kena serangan jantung Buat je Dia kena serangan jantung Kat tengah-tengah langit Pemegara Tanya Pemegara Tanya Siapa sini Boleh Kami tebak Saya tak Teng Saya Teng Itu Nak saman Kejadah Sebab Sebab itu Kadang-kadang Orang yang Musafir ni Allah maha tahu Buka besar Pasal Memang dah ada Penyakit Buatnya Hypo Hypertension Kau tak kira Hypo apa-benda Apa Tak boleh Kendalikan Kereta api Lori Langur Segala orang Makan Buka Cuma Janganlah makan Depan orang Ya-ya-ya Mikari Satu upah Tengok Bum Mikari Kita Bosah Dia tak Bosah Selak Tengah Jadi kita Mereka Dia hampir Pandai-pandailah Sebab itu Tengah tak perlu Herat Ada Dripal Lori Yang pergi Makan Dalam Tanah Tengah Tak Bosah Jadi Dia haruskan Untuk Tidak Perpuasa Begitu Juga Perpuan Yang Mengandung Perpuan Yang Mengandung Ni Dia ada Berapa Jenis Kategori Yang Pertama Mengandung Menyusu Semua ni Ada Tiga Yang Pertama Dia tak Posah Sebab Apa Sebab Dia Mengandung Dia tak Boleh Nak Posah Dia Muntah Dia Allergic Dia Morning Sickness Night Sickness Semua Sickness Dia ada Muntah Tambah Kalau balik Kampung Mengandung Ya Allah Balik awal Seminggu Muntah Saja Dekat Kampung Mak Muntah Kata Dah lah Pergilah Dekat Depan Kamu Muntah Lauk Aku Pulak Ni Tak Boleh Nak Kuasa Teruk Betul Kali Ni Mengandung Teruk Betul Bila Waktu Berbuka Mak Dia Mangit Lihat Teruk Muntah 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 Dia Tanya Kau Tak Ada Morning Sickness Bula Kata Dia Baik Itu Orang Yang Mengandung Dia Berbuka Puasa Sebab Dia Tak Lahat Dia Penat Sangat Doktor Kata Kak Jangan Berpuasa Bukalah Sebab Kak Ni Kandungan Kak Ni Kandungan Kak Ni Berusia Kak Ni Risiko Kak 46 Cucu Munadar Semua Nak Menantun Menantun Mengandung Kak Mengandung Jadi Kak Bukalah Puasa Sebab Kak Berisiko Maka Nanti Dia Habis Ramabat Dia Kodok Saja Okey Yang Kedua Dia Buka Puasa Sebab Masalah Dia Dengan Masalah Anak Kak Kak Umur 46 Jantung Kecil Mana Darah Tinggi Semua Ada Kak Pula Pengandung Pula Yang ni Jumpa kat saya Dah kena ikat Suami ni Datang Isteri saya Mengandung Mengandung Pula Dah ikat Mengandung Pula Saya kata Bocok Kemudian Anak dia Pula Doktor Kata Anak yang Awak Kandung Kalau Awak Kuasa Nanti Nanti Zat Tak Cukup Pasal Awak Tak Mampu Nak Bagi Kalsium Potensium Semua Sium Tak Mampu Awak Kena Makan Kalau Tidak Anak Awak Nanti Lahir Maka Dia Boleh Buka Puasa Nanti Habis Ramadhan Apa Dia Nak Buat Kodok Saja Tak Ayah Fidyah Sebab Sebab Dia Ada Masalah Walaupun Anak Dia Ada Sekali Masalah Tapi Disebabkan Dia Ada Masalah Kodok Yang Ketiga Dia Mengandung Dia Mengandung Kemudian Anak Dia Yang Bermasalah Dia Tidak Bermasalah Dia Tak Sakit Dia Sihat Anak Dia Yang Masalah Dia Kena Kodok Dan Dia Kena Baya Bidihah Boleh Faham Jadi Bagi Orang Yang Bermusapir Jangan Siap Siap Daripada Rumah Abang Tak Yang Sahu Kita Nak Bergerak Awak Bukan Awak Pekul Bas Bukan Awak Naik Untuk Bukan Jalan Di Padang Pasir Jadi Afdal Berkuasa Sehinggalah Sampai Satu Saat Dia Mencabar Kita Misalnya Nak Balik Kota Bawang Nak Pergi Kuantan Bawang Tiga Jam Empat Jam Duduk Menuh Air Kong Pula Pasal Itulah Mampu Aduh Kat Tingkap Panah Anak Belak Nangis Mama Dah agar Mama Dah agar Bukalah Pusat Allah Malakas Suntulah Pukul 2 petang Pukul 2 petang Nampak dah Maghrib Boleh ya Tadi soalan kedua Tadi apa Tadi Kak Lupa Zakat 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 emang biasa Cukup 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 Nisab Cukup Hau Cukup Nisab Cukup Hau Baya Macam Zakat Biasa Di luar Saya tengok Tadi ada Bank Muammal Ada Apa nama Wakka Pelaburan Mah Lapan Jadi Tonton Yang saya Hormati Cuma Tengoklah Mah Hak kita Pakai Papagram Mah Yang kita Simpan Papagram Yang kena Bayar Zakat Dengan Yang Tidak Perlu Bayar Zakat Yang Dipakai Sentiasa Pakai Tak pernah Buka Gelang Kita Cincin Kita Rantai Kita Berapa Gerem Yang Bebas Daripada Zakat Berapa Pura Mah Kita Yang Disimpan Tak Pakai Pakai Kalau Pakai Pertu 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 Pakai Gelang Jalan Jalan Kan Ambil Laut Jauh Jalan Lumpak Balik rumah Simpan Balik Yang Ini Cuma Tuan-tuan Kena Tengok Mas Ada Mas Campur Ada Mas Campur Batu Campur Berlian Campur Ini Campur Itu Kena Timbang Betul-betul Masa Beli Itu Tanya Tengok Tulis Suruh Cina Tulis Mas Berapa Batu Biasa Berapa Berat Dengan Ditimbang Sekali Pula Tak Batu Mas Kita Banyak Sekat Jadi Banyak Persoalan Tentang Zakat Tentang Mas Kena Buat Program Lain Sebab Sekarang Orang Suka Tukar Tukar Barang Mas Dua 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 Tahun Lepas Dia Pergi Gelam Tahun Ni Dia Nak Tukar Harga Mahal Sikit 258 Tak Cantik Cantik Dia Tanya Dekat Toki Cina Berapa Angkat Berapa Hari Dia Tengok 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 Tembak Dengan Api Nak Buang Daki Tengok Tembak Okey Ini Saya Ambil 5,000 5,000 Saya Ambil Ambil Kasih Dah Lebih Sikit Ini 5,000 Lebih Sekarang Mahal Tolak Inilah 5,000 Eh Aku Nak Beli Baru Aku Nak Buka Yang Ini Ini 6,500 Ini Sudah 5,000 Tambah Lagi 1,500 Dalam Proses Daripada 5,000 Nak Pergi Ke 6,500 Berapa Minit Berapa Sekejap Pakai Belik Sekejap Pakai Belik Dah rantai Gitar 5,000 Sebab Itu Kena Belajar Kaedah Ribah Cara Cara Mengenal Ribah Ini Salah Satu Bentuk Ribah Jadi Kalau Tuan Tuan Dah Tolak Mas Ambil Duit Terus Bawa Pukit Macam Tadi Pukit Saya Tak Perlu Otak Kau Bek Tangan Kau Tadi Saya Cakap Pukit Cakap Tuan Terang Astaga Susah Nak Cerama Sekarang Dia Luruh Benda Cakap Terlebih Jadi 18 SX Ya Saya Kata Hal Itu Saya Ceramah Di Mana Saya Kata Kita Ni Yang Kata Kena Mandi Hadas Besar Suami Isteri Bila Berhubung Suami Isteri Hilang Helmet Dia Kalau Sekadar Touch Anggo Saja Tak Ayah Mandi Kalau Helmet Itu Hilang Kena Ustaz Maksudnya Kita Kena Pakai Helmet Susah Hati Dia Kena Cerita Jelas Jelas Ustaz Lucu Bila Cerita Sekerak Sekerak Dia Tak Faham Jadi Tuan Tuan Ambil Dulu Mas Ni Aku Tolak Berapa Mas Delang 5,000 Ambil 5,000 Bo Cipat Pegang Bo Tak kira Bo Bo Lepas Baru Baru Tengok Sebel Ni Berapa 6,500 Campur 6,500 Baru Berapa Sebab Mas Harga Dia Turun Turun Dalam Masa Satu Minit Satu Minit Dua Minit Satu Saat Harga Berbeda Jadi Itu Kena Buat Lain Minta Bapak Mu'amalak Buat Cermu'alik Kita Cerita Bak Mah Bak Zakat Allah Mu'a Alam Sudah Masa Tamat Baik Terima kasih Atas Soalan Menjawab Soalan Yang Ditanyakan Baik Tuan Tuan Dan Puan Puan Kita Sudah Pun Sampai Ke Akhir Tazkirah Ramadhan Kita Untuk Tahun 2023 Ini Ah Nak Tanya Ustaz Boleh Ustaz Silakan Assalamualaikum Datuk Assalamualaikum Saya Nak Mukul Perisirahat Pasal Yang Wan Tanya 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 Saya Ambil Anak Angkat Ya Adakah Doa Anak Angkat Sampai 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 Tidak 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 Baik Baik Saya Ini Mati Contoh Saya Mati Bila Saya Mati Saya Meninggalkan Puasa 50 hari Tak Kodok-kodok 50 hari Saya Tak Kodok Siapa Yang Nak Tolong Kodokkan Puasa Beri Pihak Saya Hukum Dia Boleh Anak Saya Isteri Saya Anak Ambil 5 hari Anak Ambil 5 hari Mai Satu Makcik Makcik Dia Nak Beri Ustaz Kazim Makcik Nak Tolong Posa 5 hari Boleh 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 Maknanya Selesai Dah masalah Baik Ustaz Den Terkejut Ustaz Den Zakat Fitrah Belum Bayar Dia Teman Saya Perjumpa Dengan Amil Di bawah Den Antara Aku Bayar Amil Zakat Amil Bawa Jok Bayar Zakat Mana Aku Bayar Zakat Zakat Aku Bayar Tonic Maka Saya Bayar Dekat 7 Berah Jasmin Gajak Rambutan Boleh Dengan Syarat Dia izinkan Saya Izinkan Alhamdulillah Boleh Itulah Yang Takda Kodoknya Semayang Semayang Takda Yang Maksud saya Bukan Kodok Yang Semayang Badal Ganti Semayang Takda Kodok Semayang Ada Yang Ganti Bapak Bapak Tak Semayang Tak apa Saya Sebagai Anak Bapak Oh Oh Haji Haji Boleh Nak Ganti Haji Boleh Selesai Hutang Dia Ada Hutang Hutang Siapa Aku Hutang Tuluh Selesaikan Masalah Dia Boleh Jadi Tuan Tuan Kiah Pada Persoalan Anak Angkat Tadi Okey Saya Takda Mak Saya Takda Bapak Mati Saya Duduk Dengan Mak Angkat Saya Dia Belah Saya Benda Kecil Boleh Tak Saya Sedekahkan Pahala Untuk Dia InsyaAllah Boleh Kita Wakaf Atas Nama Mak Semua Nama Yang Saya Wakafkan Untuk Buat Surah Atas Nama Mak Angkat Saya Haji 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 Contoh InsyaAllah Sampai Kalau Hak Posa Tadi Pun Boleh Bantu Badal Haji Buat Haji Pun Boleh Bantu Tuan 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 Kita Ada Upah Ayah Haji Untuk Ayah Kita Kita Tak Kenai Saya Nak Upah Haji Untuk Arwah Bapak Saya Badal Haji Buat Maka Boleh Sampai Pahala Dia Takkan Untuk Mak Angkat Kita Bapak Angkat Kita Tak Sampai Wallah Sampai Baik Terima kasih Sampai 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 Sampai